Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi lahuma fissamawati umafil ar wa lahulhamdu fil akhirat wa huwal hakimul khabir Asyadu anla ilaha ilallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma sholli anla muhammad wa anna alihi wa sahabihi wa mantabiahum bisani ilahi yaumid din Kaum muslimin dan muslimat Rahimakum Allah Kali ini saya akan berbagi informasi Kapan tahun baru islam 1444 hijriyah Atau satu muharam 1444 hijriyah Jatuh pada tanggal berapa Dan bulan apa Atau tahun baru islam Tahun 2022 Jatuh pada tanggal berapa Bila kita cek Bulan hijriyah Muharram itu adalah bulan pertama Dalam kalender hijriyah Maka akan lebih mudah Bila kita mengecek bulan terakhir Kalender hijriyah Yaitu bulan Zulhijjah 1443 hijriyah Pada kalender masrihi Tahun 2022 Bulan Zulhijjah itu Bertepatan dengan Akhir bulan Juni Tanggal 30 Kita memasuki tanggal 1 Zulhijjah Dan berakhir pada Tanggal 29 Juli 2022 Maka bisa kita ketahui Tanggal 1 Muharram 1444 hijriyah Atau tahun baru islam 2022 Jatuh pada tanggal 30 Juli 2022 Sebagai informasi Tambahan Dan perlu Diingat Bahwa perhitungan Kalender hijriyah Menggunakan Perputaran bulan Yang dalam sebulan Bisa berjumlah 29 atau 30 hari Dan informasi ini Adalah hasil Perhitungan Rukyatul Hisab Dan kita yang berada Di Indonesia Sering menggunakan Dua metode Dalam menentukan Awal bulan Yaitu Rukyatul Hisab Dan Rukyatul Hilal Yang biasa Akan dilakukan oleh Kementerian Agama Pada setiap Tanggal 29 Hijriyah Untuk bapak-bapak Atau ibu-ibu Yang ragu Boleh menunggu Pengumuman dari Kementerian Agama Di setiap Akhir bulan Hijriyah Demikian Informasi Kapan Satu Muharram 1443 Hijriyah Atau tahun baru islam 2022 Jatuh pada Tanggal Berapa Semoga Informasi ini Bisa Berguna Dan Bermanfaat Min absrib Minallah Wafatunggari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh